Hai seller, kembali lagi dengan saya Sylvie dari BigSeller. Hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial nih, yaitu tutorial dari salin toko. Mungkin teman-teman dari seller, big seller ini ada yang sudah tahu nih kegunaan dari fitur salin toko itu seperti apa. Nah, fitur salin toko ini adalah di mana teman-teman bisa menyalin semua produk dari satu toko ke toko lainnya yang teman-teman punya. Nah, dan pastinya jadinya ini jadi lebih efektif banget nih ketika seller ingin upload produk atau berjualan di banyak marketplace sekaligus. Baik, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya untuk fitur salin toko dari marketplace TikTok Shop ke marketplace Tokopedia. Baik, untuk salin toko dari toko TikTok Shop ke Tokopedia, ini kita bisa langsung saja masuk ke menu produk. Dan nanti di fitur umum ini ada namanya fitur salin toko. Jadi, kita langsung klik fitur salin toko dan nantinya akan masuk ke halaman salin toko ini. Jadi, kalau misalnya kita mau salin toko dari TikTok Shop, kita pilih yang TikTok Shop. Dan nantinya nanti semua produk yang ada di toko TikTok Shop ini akan tampil di halaman produk ini. Jadi, kita bisa pilih nih produk mana yang ingin kita salin produknya ke toko Tokopedia. Nah, untuk fitur salin toko ini, ini ada dua jenis. Yang pertama ini fitur untuk impor ke toko. Jadi, impor ke toko ini teman-teman bisa pilih nih beberapa produk saja yang ingin disalin ke marketplace tujuan. Atau kita juga bisa pilih yang salin seluruh toko. Agar semua produk yang ada di marketplace TikTok Shop ini akan otomatis tersalin ke marketplace Tokopedia. Misalnya, contohnya kita pilih semua produknya agar kita bisa pilih yang salin seluruh toko. Nah, di sini nanti akan muncul pop-up untuk pilih toko asal dan juga toko tujuannya. Misalnya, toko asalnya ini kita pilih yang toko TikTok. Jadi, misalnya seandainya seller punya tiga toko TikTok Shop. Ini nanti akan muncul semua tiga toko TikTok yang sudah diintegrasikan ke big seller. Jadi, kita bisa pilih toko TikTok yang mana yang ingin kita salin produknya. Contohnya, kita bisa pilih yang TikTok 1. Nah, nantinya kita juga bisa pilih toko tujuannya. Nah, dari toko TikTok ini kita mau salin ke marketplace mana. Nah, saat ini kita coba yang salin toko dari marketplace TikTok Shop ke marketplace Tokopedia. Nah, di sini juga nanti akan terlihat berapa toko-tokopedia yang sudah diintegrasikan ke big seller. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya banyak toko-tokopedia sekaligus, misalnya ada tiga toko, ini nanti akan muncul pilihan tokonya di bawah ini. Jadi, kita bisa pilih tokonya yang ingin kita salin produknya dari toko TikToknya itu ke toko Tokopedia. Contohnya, kita pilih yang Tokopedia 1. Kalau sudah, kita juga bisa tentukan nih kita mau nyalin produk duplikat atau tidak. Kalau misalnya kita tidak ingin salin produk duplikat, kita bisa klik lewati. Jadi, nantinya ketika ada produk yang sebelumnya itu sudah pernah disalin atau produk ini sudah ada di toko Tokopedia-nya, produk tersebut tidak akan tersalin kembali, jadi tidak ada yang namanya duplikat produk yang di-upload. Kalau sudah, kita klik konfirmasi. Nantinya produknya ini akan langsung masuk ke halaman daftar draft dari Tokopedia. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sudah, nantinya di halaman daftar draft ini kita bisa edit dulu nih semua informasi produknya. Nah, dari judul produk, deskripsi, harga produk, sampai dengan foto produknya, pastikan tidak ada yang sama persis dengan toko asli agar terhindar dari pelanggaran dari duplikat dari marketplace. Kalau sudah kita pastikan produknya itu sudah aman, tidak ada yang sama persis dengan toko asli, kita baru bisa klik produknya dan kita klik tampilkan agar produknya ini bisa tayang di marketplace Tokopedia atau masuk ke halaman live. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya, teman-teman bisa gunakan fitur salin toko untuk memperluas berjualan di banyak marketplace sekaligus nih. Jadi teman-teman nih nggak perlu berjualan hanya di satu toko aja, tapi bisa berjualan di banyak toko sekaligus dan bisa diproses atau dikelola tokonya dengan lebih efektif dengan fitur salin toko pastinya. Baik, sekian video tutorial salin toko dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!